6 Hewan Yang Digunakan Manusia Untuk Berperang Dalam perang manusia selalu menggunakan berbagai cara untuk bisa menang, seperti membuat alutsista paling kuat, melatih tentaranya, ataupun menggunakan taktik perang yang jitu. Di antara cara-cara tersebut, ternyata manusia pernah menggunakan tenaga hewan dalam peperangan loh kak. Tak hanya dalam perang modern ataupun perang dunia, penggunaan hewan tersebut ternyata sudah ada sejak zaman sejarah. Hewan-hewan tersebut dimanfaatkan oleh manusia, lantaran memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Nah, seperti apa sih hewan tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya kak, agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari sapi betina. Berikut, 6 Hewan Yang Digunakan Manusia Untuk Berperang Versi Sapi Betina Pertama, Lumba-Lumba Pihak Amerika Serikat pernah melatih lumba-lumba untuk melakukan beberapa misi militer. Mamalia Laut yang dilatihnya adalah lumba-lumba hidung botol kak. Hewan yang dinamai beja tersebut ternyata mampu membedakan silinder yang terbuat dari bajan irkarat, kuningan dan aluminium yang dikubur setengah meter di bawah lumpur. Dikabarkan, militer Amerika telah melatih setidaknya 85 lumba-lumba untuk berjaga di perairan sekitar pangkalan angkatan laut Kitsap sekitar 32 km dari Sittal. Perlu diketahui nih kak, pangkalan militer tersebut menyimpan 9.000 bom nuklir milik Amerika. Mereka dilatih beberapa hal untuk merespon jika ada penyusup yang masuk. Selain Amerika, Rusia juga dikabarkan pernah melatih lumba-lumba untuk dijadikan mata-mata kak. Hal tersebut didapatkan setelah seekor lumba-lumba beluga yang mengenakan tali hernes ditemukan oleh nelayan di lepas pantai Norwegia. Namun pada akhirnya, hewan laut tersebut dilepas kembali namun tanpa tali yang mengekanginya. Kedua, Anjing Laut Selain lumba-lumba, militer Amerika Serikat juga melatih anjing laut kak. Hewan laut tersebut sudah masuk program pelatihan yang bernama US Navy Marine Mammal Program. Singa laut tersebut juga akan ikut menjaga pangkalan militer Angkatan Laut Kitsab. Tak hanya sebagai penjaga kak, hewan berkumis itu juga dilatih untuk menjadi mata-mata bagi prajurit marinir Amerika. Program hewan militer sebenarnya sudah lama ada, yakni sejak tahun 1960-an. Rumor menyebutkan jika hewan tersebut telah dikerahkan untuk digunakan di zona tempur seperti Perang Vietnam dan Perang Irak. Program tersebut menuai kontroversi dari pecinta binatang, sehingga Washington sampai harus merahasiakannya. Ketiga, Beruang Penggunaan hewan dalam kegiatan militer ternyata juga dilakukan pada Perang Dunia Kedua. Salah satunya adalah beruang bernama Wojtek yang dianggap pernah membantu tentara Polandia melawan Nazi. Wojtek adalah seekor beruang yang ditemukan oleh tentara Polandia ketika mereka sedang bertugas di Iran pada tahun 1943. Kala itu, tentara dalam satuan 22nd Artillery Supply Company merasa kasian dengan beruang yang kelaparan. Akhirnya, mereka mengadopsi dari seorang anak kecil dengan menukarnya seharga beberapa koin Persia ditambah bahan makanan. Mulanya, Wojtek sempat ketakutan mendengar suara peluru dan bersembunyi di atas pohon, Kak. Ketika melihat teman manusianya berjuang mati-matian, instingnya pun mulai muncul. Wojtek tanpa takut membawa tiga peti amunisi untuk didistribusikan kepada rekan-rekannya. Setelah Perang Dunia berakhir, Wojtek dipindahkan ke kebun binatang Edinburgh, Scotlandia hingga akhir hayatnya. Wojtek akhirnya meninggal di tahun 1963. Keempat, Anjing Dalam buku berjudul War Dogs, Tales of Canon Heroism, History and Love mengurai bagaimana penggunaan anjing dalam militer telah berkembang selama bertahun-tahun. Dalam misi perang Afganistan, beberapa anjing pernah dilibatkan, Kak. Bahkan beberapa di antaranya pernah menyelamatkan para tentara Amerika lantaran mencium keberadaan bahan peledak yang berbahaya. Peranan anjing dalam militer Amerika sudah dilibatkan sejak Perang Dunia Pertama. Anjing bernama Stuby sempat mendapatkan rencana penghargaan karena menangkap mata-mata Jerman yang menyusup di markas tentara Amerika. Militer Rusia juga sempat menggunakan anjing untuk misi bunuh diri untuk menghancurkan tank Jerman saat Perang Dunia Kedua. Kemampuan indera penciuman anjing yang tajam digunakan oleh beberapa pihak militer di dunia, Kak. Bahkan TNI juga sempat melatih anjing sebagai media pelacak dalam kesatuan unit K-9. Anjing-anjing tersebut dilatih untuk membantu mendeteksi berbagai barang terlarang seperti narkoba, bahan peledak, dan kejahatan kriminal lainnya. Kelima, Burung Merpati Sejarah menyebutkan jika penggunaan burung merpati untuk mengirim pesan ternyata sudah dilakukan sejak zaman kuno, Kak. Selama periode Perang Dunia I, Merpati Post menjadi media komunikasi pasukan Amerika dan sejumlah pasukan negara lain. Di antara berbagai jenis burung di dunia, merpati termasuk jenis burung yang cerdas, Kak. Mereka memiliki naluri ilmiah di mana mampu membuat mereka kembali ke sarangnya walaupun sudah pergi jauh. Kemampuan itulah yang dicoba untuk dimanfaatkan oleh pihak militer. Dikabarkan, lebih dari 200 ribu burung merpati dalam militer Amerika selama Perang Dunia I dan Kedua. Burung bernama Cher Ami menjadi pahlawan bagi sekitar 200 tentara Amerika yang terkepung di belakang garis musuh di Perancis pada tahun 1918. Di era penjajahan Belanda, para pejuang kemerdekaan juga menggunakan burung merpati, Kak, untuk berbagi pesan dengan pejuang lainnya. Hingga akhirnya ketahuan dan burung tersebut ditembak mati oleh penembak Jitu Belanda. Untuk mengenangnya, jasad burung merpati yang berpangkat letnan itu telah diawetkan dan berada di Museum Brawijaya Malang. Kenam, Kuda Dalam Perang Dunia, ternyata kuda memainkan peranan penting dalam konflik paling berdarah sepanjang sejarah. Dipersenjatai dengan senjata artileri ringan, pasukan kavaleri Soviet menyergap di tempat-tempat yang tak diduga dan membombardir musuh. Taktik semacam itu sangat berguna selama pertempuran Moskow pada tahun 1941. Kala itu, jumlah unit kavaleri mencapai hampir seperempat dari seluruh divisi Soviet. Selain itu, Great Retreat yang menjadi sejarah militer besar bagi pasukan kavaleri Inggris dan Perancis di Eropa. Ketika itu, tentara Jerman merencanakan serangan besar melalui Belgia dengan lebih dari 500 ribu tentara. Akibatnya, pasukan Inggris harus mundur sekitar 20 km ke kota Peranciska setelah pertempuran sengit di sekitar Mons. Tapi kemudian, mereka bergabung dengan tentara Peranciska untuk menyerang, mengusir tentara Jerman dan menyelamatkan Paris. Pasukan kavaleri Inggris bersama-sama dengan pasukan kavaleri Perancis memainkan peran penting dalam perang ini. Sebenarnya, masih banyak ya kak, hewan lainnya yang dimanfaatkan oleh pihak militer suatu negara. Seperti yang kita ketahui, hewan memiliki kemampuan yang tak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Bahkan dengan peralatan teknologi canggih pun belum tentu bisa menandinginya. Nah, di era modern ini, kabarnya beberapa hewan digunakan untuk kegiatan mata-mata lho kak. Seolah-olah manusia tak cukup dengan teknologi militernya ya, sehingga harus menggunakan jasa hewan untuk suatu kepentingan. Nah, itu dia kak, 6 hewan yang digunakan manusia untuk berperang versi channel sapi betina. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share videonya ya kak. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.